ini Anda semuanya ini jangan hanya sekedar belajar ilmu tapi belajarlah kamu tadi itu untuk beradab dengan ilmu laksanakan itu ilmu jangan dibiasakan berdebat 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 ikuti bagaimana orang-orang berimu daripada salafnya kamu dia tidak mau berbicara kecuali yang hak dia tidak berbicara kecuali yang ada manfaat-manfaat dia cukup menyatakan amanna usodakna enggak ada pembahasan amanna usodakna Oh di kitab disebutkan begini amanna usodakna aku ikuti ini enggak kenapa illahnya apa Hai ilahnya begini 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 akhirnya dia punya istihat lagi istihat yang baru alhasil dunia akan dibuat hancur dengan orang-orang model begini ah sok dia berpenampilan alim tapi sebetulnya kosong daripada ilmu itu udahlah capek kita dengan orang-orang demikian ini capek itu ikuti ya salaf-salafnya inti jangan berubah sama sekali ikuti mustahidin orang-orang orang-orang beristihat nggak usah ikut yang baru-baru ini ya capek kita dengan orang-orang begitu khususnya Selamat Natal nggak usah diikuti yang baru-baru ini dikitab sudah dibahas tuntas bahwa itu adalah haram bahkan yang mengucapkan Selamat Natal ditazir dicampuk orang kalau dalam kitab itu ya oleh pemerintahan Islam dicampuk untuk supaya nggak diikuti Hai kalau orang-orang itu yang ucapkan ya yang berkhutbah dengan pakai celana pendek karena masih bisa menyatakan ada khilaf tuh ini celana pendek itu antara aurat itu masih ada khilaf jadi khutbah pakai celana pendek dia karena mungkin masih bisa menutup untuk husnudton tapi untuk yang ini udah dibahas capek sama inti paham ya karena itu udahlah kita enggak mau ngurusi inti kami punya ulama-ulama yang tidak pernah berbicara kecurihaq ya minhusni Islam ilmar itarkuhu malah yakni kami anggap enggak ada faedah udah ngurusi inti paham ya enggak enggak ada faedah karena itu tetap ngikutin salaf ya jangan menjadi orang yang bodoh hanya karena satu organisasi hanya karena satu madrasah hanya karena kamu bela-bela habis sehingga ulama semuanya enggak ada berharga lah pernah diucapkan Habib Abdul Gadir bin Ahmad wala pernah diucapkan Imam Syafi'i wala pernah diucapkan imam Nawawi wala alhabdulillah haddad wala Syekh Abdul Gadir jilani wala itu wala ini ada mereka tahu kalau mereka itu mengucapkan kalah Kak kalau untuk Nabi Isa yang lahir tahu bukan anak Allah tapi tak pernah mengucapkan Selamat Natal mereka enggak pernah mengucapkan sekarang dibahaskan mengucapkan bukan karena mengakui sedia sebagai anak Tuhan enggak apa-apa dindi kitab singomong ngulung dindi gitu loh ini kan istihatnya itu yang baru ini tapi hati-hati inti Mas Ulyamal Giyamah kamu sudah membuat sunatan sayatan di negeri ini di Indonesia dan di bumi ini kamu sudah membuat satu ajaran yang negatif yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun yang sebelum kamu Hai ah kamu adalah mubdadi kamu adalah orang yang membuat ajaran bid'ah ini sekarang yang akan diteruskan oleh orang-orang mubdadiin nantinya tapi bener ya enggak usah fanatik lah inti fanatik bahwa itu adalah Syekh atau fanatik itu adalah eh apa namanya ketua organisasi atau yang lainnya ikuti asraf ikuti salaf-salafnya kamu Insyaallah itu akan menjadi orang yang selamat memangnya kalau itu enggak mengucapkan itu itu akan lebih selamat nanti kalau nggak mengucapkan itu daripada itu mengucapkan itu banyak ini bisa kufur ada yang menyatakan itu kufur ada menyatakan itu ada laku kufur na'udzubillah minda alaiqahsan tinggalkan itu semuanya jangan banyak jangan sok jangan sombong jangan intim jadi melebihi daripada Allah Allah Semoga kerana maaf ya belum dan kita selamat semuanya haiyo